Selamat datang ke IDF Boxing. Impul. Jangan lupa like. Tabrakan kelas menengah seluruh Inggris hari Sabtu antara Chris Ebeng Jr. Dan Liam Smith di AOO Arena di Manchester memunculkan kenangan akan zaman kemasan yang menampilkan Ayah Ebeng, Chris Sir, Nigel Ben, dan Michael Watson yang melakukan pertarungan klasik. Bisakah Ebeng Jr.? Dan Smith menyampaikan jenis aksi eksplosif yang sama yang memikat penonton Inggris di awal 1990-an. Itu akan menjadi tugas yang sulit, tetapi pertarungan ini telah dinantikan sejak lama dan keduanya yakin akan menang. Liam Smith akan mendapat pelajaran serius, kata Ben Jr. Dalam wawancara dengan Boxing Sin. Semua orang ini mengatakan semua hal yang sama menjelang pertarungan besar ini dan kemudian ketika itu benar-benar datang ke waktu genting. Ketika bel itu berbunyi, semua kata-kata berkibar dan mereka akhirnya didominasi oleh pertarung yang lebih baik dalam diri saya. Saya tidak berpikir itu akan menjadi tantangan yang terlalu berat, jadi saya tidak berpikir saya perlu melakukan sparing lebih dari delapan ronde. Itu mungkin berapa lama pertarungan akan berlangsung. Orang-orang yang sedikit lebih berbahaya daripada Liam saya mungkin akan bertanding dua belas ronde, tapi saya pikir delapan ronde lebih dari cukup untuk Liam Smith. Saya bukannya tidak sopan, saya hanya sangat percaya diri. Meskipun tidak secerewet Ben Jr., Smith yang berusia 34 tahun bukanlah orang yang menganggap enteng pelanggaran. Mantan pemegang gelar kelas Welter Super WBO itu telah mencambuk dirinya sendiri ke dalam bentuk pertarungan yang sangat baik dan tidak terpengaruh oleh kejenakaan pra-pertarungan E-Bank. Dia entah bagaimana mengembangkan nama besar di tinju Inggris, kata Smith kepada Sky Sports. Namanya, uang yang dia hasilkan dalam tinju itu gila karena saya pikir dia memenangkan gelar Inggris. Dia tidak pernah memenangkan gelar dunia dan dia menghasilkan banyak uang dari tinju dan dia adalah nama besar. Jadi mereka jelas telah melakukan sesuatu yang benar. Tapi saya pikir nama itu sangat membantu. Siapa membodohi siapa? The Sporting News melihat peluang taruhan dan memprediksi hasilnya. Terima kasih telah menonton!